PKH hari ini Alhamdulillah sekali Bank BNI, BSI, dan juga Bank Mandiri Sudah mulai mencairkan saldo bansos BPNT tahap enam Alokasi November-Desember pada hari ini Kartu KKS BPNT Bank BRI kapan dicairkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ya Saksikan terus informasi video yang kami upload setiap hari Dan berikan jempol like-nya dan juga komentarnya ya Karena nanti di tanggal 29 November tahun 2023 Kami akan berikan hadiah tunai giveaway Untuk tiga orang pemenang yang beruntung Yang sering memberikan komentarnya dan juga like-nya Dan ini buktinya ya Kami selalu memberikan hadiah bagi para pemirsa media PKH dan BPNT Melalui transfer dana dimanapun Anda berada Baik tanpa berlama-lama di hari ini Saya akan memberikan informasi penting terbaru bagi para KPM PKH maupun BPNT Alhamdulillah sekali Bank BNI, BSI dan juga Bank Mandiri Sudah mulai mencairkan saldo Bansos BPNT tahap 6 Alokasi November-Desember pada hari ini Kartu KKS BPNT Bank BRI kapan dicairkan? Alhamdulillah ya teman-teman semua Di hari ini sudah ada tiga bank penyalur ya Yang mulai menyalurkan Bansos BPNT tahap yang ke-6 Para keluarga penerima manfaat Ada yang mulai menerima saldo 400 ribu rupiah Di rekening kartu KKS-nya masing-masing Selanjutnya perlu diketahui Saat ini pihak Kementerian Sosial Sudah mulai mempercepat pencairan Bansos BPNT tahap 6 Di akhir tahun 2023 Nah terpantau ada tiga bank himbara Yaitu Bank BNI dan juga Bank BSI Serta Bank Mandiri Yang sudah mulai mencairkan Bantuan Sosial BPNT tahap 6 pada hari ini Nah hal tersebut Diketahui dari beberapa hasil cek saldo Sejumlah KPM Nah seperti kita lihat sebagai berikut ini Alhamdulillah bu ibu Barusan tadi Bank BNI Untuk daerah Cirebon Kertasari BPNT tahap 6 November Desember Sudah meleleh ya bu Makasih banyak untuk informasinya Gak nyesel saya bergabung di grup ini Nah ini kita lihat Ada saldonya yang masuk 400 ribu rupiah Untuk kartu KKS Bank BNI Daerah Cirebon Kertasari Jadi Bank BNI ini sudah menunjukkan Tanda pencairannya lebih dahulu ya Kemudian disusul oleh Bank BSI Untuk wilayah Aceh Seperti kita lihat juga Hasil dari cek saldo oleh beberapa KPM PKH dan BPNT Beneran bun sudah dicek Beneran bun sudah dicek cair Nah ini ada saldo masuk di kartu KKS Bank BSI Daerah Kabupaten Nanggro Aceh Darussalam Ada saldo yang masuk 400 ribu rupiah Dan juga di hari ini untuk kartu KKS Bank Bandiri Ini juga sudah mulai dicairkan BPNT November dan Desembernya ya Nah ini kita bisa lihat buktinya ya Brebes Jawa Tengah Alhamdulillah cair Ada saldo masuk 400 ribu rupiah Kartu KKS Bank Bandiri Daerah Brebes Jawa Tengah Nah meski demikian Proses pencairan BPNT tahap 6 November-Desember Ini masih dilakukan secara bertahap Keseluruh wilayah-wilayah Indonesia Baik wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah 3 Jadi kemungkinan meskipun hari ini sudah mulai ada pencairan Bansos BPNT tahap 6 ini belum merata Saya himbau bagi para KPM semua tetap bersabar ya Pencairan ini dilakukan secara bertahap Silahkan nanti dicek secara berkala kartu KKSnya 2-3 hari sekali Agar tidak capek bolak-balik ke ATM ataupun ke agen Saya doakan saldonya sudah masuk di kartu KKS kalian Nah selanjutnya bagi para pemilik kartu KKS Bank BRI pun Ini sudah banyak yang bertanya-tanya Soal kapan bantuan sosial BPNT-nya akan mulai dicairkan Nah kemungkinan besar ya untuk Bank BRI Juga akan mengikuti jejak Bank BNI, Mandiri, dan Bank BSI Untuk segera mencairkan dana Bansos BPNT tahap 6-nya Kita doakan sama-sama semoga saja Proses pencairan secepatnya Harapan saya di sore hari ini atau esok lusa Sudah ada kabar pencairan Update kabar terbaru pencairan BPNT Bank BRI Nah selanjutnya saya menghimbau bagi para KPM Yang Bansos BPNT tahap 5 periode September-Oktober belum cair Kalian boleh menanyakan Bisa langsung bertanya ke pendamping sosialnya masing-masing Dengan demikian nanti pendamping sosial kalian Akan mengecek di 6NG-nya Apabila setelah dicek nama kalian statusnya gagal cek rekening Maka bantuan sosial tersebut kemungkinan tidak bisa cair Akan tetapi apabila keterangan nama kalian sudah SPM atau SP2D Maka kemungkinan akan dapat juga pencairan Namun harus masih menunggu proses pencairannya Pasalnya saat ini proses pencairan BPNT tahap yang kelima September-Oktober Memang juga belum merata ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia Saya doakan BPNT September-Oktober kalian segera cair Nah perlu diketahui BPNT ini merupakan Bansos regular ya Yang rutin dicairkan oleh Kemensos Dan untuk mekanisme penyalurannya Ada yang melalui 2 cara Yaitu yang pertama melalui kartu KKS Dan yang kedua melalui PT POS Indonesia Nah bagi para KPM yang pencairan Bansos BPNT-nya Melalui kartu KKS itu dicairkan untuk alokasi 2 bulan Jadi dalam 1 tahun ada 6 tahap pencairan Nah sedangkan bagi kalian Yang melalui pencairannya lewat PT POS Indonesia Akan dilakukan setiap 3 bulan sekali Nah demikian informasi update pencairan PKH tahap 4 Dan BPNT September-Oktober Dan juga BPNT November-Desember pada hari ini Saya doakan semoga kartu KKS kalian akan segera terisi saldonya Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua